Poki Santoso, mahasiswa tinggal di Jalan Nuri, Keluran Anggut, dalam kota Bengkulu, melaporkan kejadian penggelapan ke Polsek Ratu Agung. Handphone korban dilarikan BE, orang yang baru dikenalnya. Dijelaskan dalam laporannya ke polisi, peristiwa itu terjadi saat keduanya sama-sama di salah satu hotel kawasan Pantai Panjang. Pelaku kemudian meminjam handphone korban dengan alasan untuk menghubungi temannya. Namun pelaku tidak kunjung mengembalikan handphone korban, hingga korban melapor ke Polsek Ratu Agung dengan kerugian sebesar 2,7 juta rupiah. Orang tua korban ketika dikonfirmasi membenarkan penggelapan yang dialami anaknya. Itu HP aja yang dibawa larinya, apa motor juga? Motor kawannya. Dengan motor kawannya juga dibawa lari oleh takut ya? Tapi lah, kemudian tuh motornya dibalikan secara diam-diam. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.